selamat menikmati darwati kayaknya gak bisa ngomong miss masih kerja juga ya neneknya lagi cerewet oh it's fine mbak ekai mbak endang mbak endang yes miss how are you today ya seperti itu fine yes ya mbak fitri mbak fitri udah bisa ngobrol malam ini udah bisa talk belum ya mbak ningsi ningsi mbak ari mbak ari atau mbak ningsi which one do you prepare up to you i prepare ari is fine ya ari is fine how are you how are you mbak i'm a little sick oh getting sick why very tired i don't know i feel dizzy maybe ya i hope everyone is fine ya it's fine mbak ari semoga masih bisa mengikuti materi ya dengan ini dengan baik mas jimmy how are you last week you didn't talk until the end of the presentation do you work or is there something else happen mas jimmy hello are you working if not you can if anyone cannot speak please just chat yeah we have a conversation yes yeah how are you mas jimmy i'm doing good good yeah why last meeting you didn't talk or speak when once i called your name in the end of the class uh thank you for last week i couldn't even speak oh okay but today i hope you can participate yeah is there anything problem happen no nothing no okay everything is fine yeah yes okay good then thank you mbak luki how are you i've asked you maybe two times i'm fine miss but a bit half cough ah yeah maybe because of the the weather yeah today is also you know bukan miss saya curiget dia kena corona please no i have not it's just it's just cough it's just cough not half fever too hope everyone is getting it's fine so we can meet next month and hope taiwan will recover well everyone will be recovered so there will be no cases and we can like freely enjoy taiwan especially me karena ini this is my seven months and i just like staying during the winter break and then i didn't anywhere during the spring break karena ini ada spring break kan di kampus karena udah karena gara-gara corona kita dilarang ke mana-mana dulu just stay at campus see so i cannot meet you guys so sorry for this week yeah so i hope everyone is fine well because everyone is now here it's okay it's seven but i think we can start because it's already ten five i'm so excited to start our meeting today this is our third meeting and i hope jadi nanti during my presentation i would show some of our agenda or outline that we're going to share today and then maybe we will have like discussion and we will have also maybe individual assignment later on but just relax because at the first i will just present during my presentation as usual we can first you can try to speak you can try to ask me if there is something wrong or if there is something you want to ask during my presentation it's fine okay well let me let me browse okay it's fine it's already here where is but before let me give a quick summary for do you know what what is our material last week anyone can give me the quick summary what what were we talking last meeting or anyone want to share what did you get last meeting hello is a complaint letter what else what do we what do we need to emphasize when we translating a complaint letters or business letters what do we need to emphasize it should be using formal writing and greetings yes formal date yeah i don't know if the letterhead is needed or not i'm not sure about that the letterhead like the subject or do you mean the title yes okay no it's it's not needed actually but later on and your contender will be the propose of your letter for example i'm writing to complain or i'm writing to give give apologizing or something like that okay but for like date for the formal writing and others miss jimmy you are great thank you so much for reviewing and then others anyone want to talk before we continue so miss jimmy is right it's already correct he talked about our reviews meeting talk about module 1 it's about personal and business letters but in the last meeting we have business letters which need to be written in a formal way and there are some parts that need to be emphasized i think i have listed some parts or some types of business letters but just to review business letter depends on the condition that we want to write for example but most likely nowadays business letter will relate to like for example in the company or in academy for example or for instance you will give you will sign your email your 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 assignment to me and then read and then you try to practice using the formal formal writing using business letters that you will like follow some rules that i have offered to you that is what we have discussed last meeting mbak Sini how are you today can you talk just want to make sure how many of you can talk how are you mbak Sini alhamdulillah miss alhamdulillah okay good okay so everyone is ready um age is fine let's start today um okay so today we will have a module uh we will have a meeting three and then we'll discuss about translating proses and novels or prose prose and then i think it's for your department because you are majoring karena kalian jurusannya adalah sastra english english for literature konsentrasi penerjemahan and then i think it's very necessary to you to understand the sum of the part of the prose and then novels atau in bahasa indonesia adalah prosa dan novel ada yang suka baca novel gak nih nanti kita review suka ya hello hello okay just gone okay um our agenda for today um welcome mbak atun kenapa tuh okay our agenda for today is um we'll talk about introduction we will talk about um we have material presentation i will give you several language points that usually have also explained tapi nanti ada beberapa grammar focus just to review dan mungkin beberapa latihan and text or sentences related to the material but before i would like to say hi to mbak atun mbak sitatun hi 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 okay good can you hear me clearly okay and then i will review again because now there are nine of you if there's anyone have a problem with my voice or something else just directly chat and later on nanti di conversation ya maksudnya aktifin di conversation aja kecuali mungkin mas jimmy gak bisa conversation jadi langsung ngomong atau ada tugas ada pertanyaan nanti dan kalian gak bisa jawab langsung you can directly doing conversation chat and then just chat me the answer jadi nanti biar kalian tetap terhitung aktif ya di materi ini well next kita akan punya eh sorry kok gak bisa kita akan having discussion individual test atau biasa seperti yang bisa saya langsung lakukan adalah diskusi partisipatif teman-teman langsung atau mbak emas langsung menjawab and then we have answer session question and answer if you have any questions or maybe I will give you some questions that you need to answer during the discussion and then the next we have also closing as usual I will give you I will ask you to have a summary and then feedback for the materials ok let's start the first our outline today we would like to translating prose translating novell but prose novell is also a part of prose and then later on I will like ask everyone who want to share about prose or definition or meaning or context that you have known so be prepared and our language point we have reflexive pronoun we have past simple past continuous tapi karena ini kita udah kita udah membahas kayaknya in your first semester kalian udah belajar past simple jadi just review quick review then next ada percent perfect continuous tense or percent perfect nanti ada host or anything I will also discuss about s or apostrophe s atau di di modul kalian ada nanti namanya lumayan lumayan difficult tapi saya akan make it easier dengan sebut apostrophe s ya dengan content yang sama head better oke that's what we want to discuss for this evening sebenarnya ada beberapa language point kayak article A N and beberapa percent perfect continuous tapi kan sudah kan jadi nanti saya mungkin akan cuma kasih quick review karena ada hubungannya sama materi oke nah sebelumnya translating prose but before that anyone want you explain to me what is prose dengan Indonesia bisa atau di inggris bisa dengan gaya bahasa kalian bisa oke please ayo ayo satu orang dong mbak darwati mbak eka mbak endang can can you hello semuanya iya miss gimana tadi apa miss ada yang bisa explain tentang prose prasa prasa kalau prasa itu praise ini prose prasa in english is prose ini bahas halaman berapa ini modul kedua translating prose coba buka halaman yang lain udah dapet modul kan prose ini semuanya process pros tapi saya ini kita coba translating prose in terms of individual prose proses itu apa sih atau prosnya halaman 2.3 nih di modulnya kalian learning activity 1 modul 2 sorry bukan modul 3 modul 2 yuk anyone want to talk what do you know about that mungkin pernah belajar waktu SMA literature sastra gitu oke kalau belum kita coba baca aja ya satu orang doang baca help me ini definition yang saya rangkum dari beberapa definisi framebook and also some yang menurut saya konten dari prose itu seperti ini ayo mungkin yang yang di PPT ini miss yes bisa dibaca saya baca ya miss oke what is prose prose is a form of language that has no formal material structure it applies a natural flow of speech and ordinary grammatical structure rather than rhythmic structure such as in the case of traditional poetry normal normal everyday speech is spoken in prose and most people think and write in prose form prose comprises of full grammatical sentences which consists of paragraphs and forecast aesthetic appeal in favor of clear straightforward language it can be said to be the most reflective of conversational speech thank you mbak lucky ya lucky lucky terus ada yang mau belajar menerjemahkan terus gak usah literally maksudnya kira-kira ini apa prose ini apa sih prose adalah bentuk bahasa yang memiliki struktur patriarchal yang tidak formal iya betul it applies in natural flow to of speech ini menggunakan bahasa yang natural alami bahasa yang mengalir secara alami betul dan menggunakan struktur gramatikal yang biasa oke daripada struktur ritmis seperti puisi tradisional oke good dan thank you lanjut kalau bisa masih bisa lanjut lanjut normal everyday speech adalah normal normal everyday speech speech itu kan pidato kalau everyday speech kira-kira apa pidato biasa setiap hari bisa juga percakapan disini bisa penuturan kutur kata percakapan normal setiap hari atau spoken in prose gitu and most people think and write in prose from sebenarnya dalam percakapan sehari-hari itu adalah bentuk spoken atau bentuk percakapan dalam bentuk prosa gitu pros comprises full grammatical sentences berarti apa kompresi misalnya dia dibentuk atau terdiri dari beberapa kalimat yang gramatik yang yang mengikuti aturan secara grammar atau mengikuti aturan tata bahasa ya mengikuti aturan tata bahasa yang terdiri dari paragraph one forget aesthetic aesthetic yang disusun Fergus aesthetic itu apa miss Fergus aesthetic itu bisa diartikan keindahan bahasa oke keindahan bahasa yang in favor of yang jelas strike forward apa tuh strike forward strike forward itu tidak ada apa ya strike serta lugas ya betul sekali bahasa yang lugas dan bisa dikatakan adalah termasuk gambar reflektif dari reflektif cerbinan dari conversational speak percakapan sehari-hari oke perfect good bagus ya yang lain juga ya nanti kalau misalnya mau partisipasi terima kasih mbak luki untuk nah betul ya jadi semento prosa itu adalah bentuk yang biasanya kita biasanya kayak cerita singkat percakapan nantilah saya akan memberikan contoh yang sebenarnya itu dalam konteks yang tidak terlalu gramat dia mengikuti pola grammar ada paragrafnya tapi dia bersifat free atau bebas karena dia a natural flow of speech kan seperti itu dan dia adalah reflektif of conversational speech ini berbeda dengan puisi puisi kan berima kan misalnya kalau kita buat puisi apa ya contohnya aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang pun kan merayu kan itu di bahasa Indonesia kayak gitu kan terimanya tuh u-u-u semua terakhir jadi ada aturan nah kalau di prose itu sebenarnya adalah semua karya sastra yang kita lakukan sehari-hari misalnya kita mulai membuat teks berita membuat novel membuat cerita singkat dan itu bebas mengalir seperti itu nah sebenarnya seperti itu ya nah lebih jelasnya adalah nah ini some common types of prose ada non-fictional prose ada fictional prose sama heroic atau historical prose mungkin kalian udah tau non-fictional non-fix itu kayak gimana sih aku mau dengar mbak Darwati dong kalau bisa mbak Darwatinya cuma mbak Luki nih kayaknya atau mbak Atun Sitatun nih ayo non-fictional mbak Sitatun mbak Sitatun ayo suaranya mungkin agak oh enggak kayaknya enggak terlalu bisa ngomong juga ya mbak Sitatun iya oke jadi kalau non-fix itu berarti dia fix itu fiktif ya betul enggak sih jadi non-fiction berarti dia tidak fiksi berarti berdasarkan fakta fakta oke betul berarti best on fact jadi biasanya seperti literally word that is mainly based on fact yang berdasarkan fakta and it may contain fictional elements in certain cases tapi kadang juga ada fiction elements seperti misalnya di autobiografi biografi dan esai kalau esai kan biasanya itu berdasarkan fakta tapi dia juga membuat sesuatu yang membuat menarik tapi intinya disini kayak autobiografi atau biografi itu misalnya biografi kisah hidup yang ditulis sama orang itu sendiri biografi dituliskan sama orang lain esai itu kayak ya esai cerita-cerita yang mungkin kalian bisa baca di berita eh di surat kabar ada tulisan di ebook di web artikel apalagi tentang corona ini pasti banyak kan yang nulis esai related to corona virus nah itu salah satu contoh perusahaan dia tidak terikat tidak terikat aturan rima tidak terikat aturan konten bebas bebas apa aja yang dibahas bebas apa aja yang dibahas tetapi dia tetap punya aturan ah bentar ya wait 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 for a moment sorry eh yang bisa di aturan gimana ini ya gimana sih aku gak tau ya aku gak tau ya aduh aku gak pake jino aku lagi aduh gimana tadi aku gak tau ya gak tau ya aku gak tau ya aku gak tau ya eh kokku gak tau ya selamat menikmati selamat menikmati non-fictional prose literally work that is mainly based on fact so it may contain fictional elements in certain cases examples include autobiograph biographies and essays fictional prose fictional prose literary works that is fully or partly imagined or theoretical examples are novels science fiction romance short story and etc heroic or historical prose literary work that may be written down or decided and which employs employs many of the formula expressions one in oral tradition examples are legends and tales what do you think about fictional prose anyone want to share berarti dia kebalikannya non-fictional yes meaning fictional kisah fiksi like novel science fiction romance short story that's what I have that I have explained before jadi literally word it that's fully or partly imagined or theoretical jadi sebenarnya intinya adalah dia berbentuk fiksi atau dia misalnya ditulis sama seorang yang partly imagined atau mungkin bisa saja based on true story tapi dibuatkan dalam bentuk cerita seperti itu oke biasanya kan ada tuh film film dari based on true story novel based on true story science fiction romance dan sebagainya ya next heroic atau historical nah ini seperti apa misalnya kayak cerita uncleing darbo ini ini Harry Potter kayak cerita barat barata yuda gitu legend and tells jadi dia cerita tentang cerita rakyat heroic kadang atau history atau sejarah mak lampir iya mak mbak eta kalau please lah ya tua banget iya aku gak aku gak dapet loh yang mana tuh tapi angling dharma aku nonton kok misalnya kayak Harry Potter nonton angling dharma itu yang paling keinget mau kemana ke sana iya sama wirosablen nah kayak gitu ini kan heroik berarti lebih ke pahlawan gitu atau history sejarah mungkin oh si buta dari gue hantu iya kalau dari luar kira-kira spiderman kayak gitu ya begitu spiderman mbak maaf orang seperti itu gak apa-apa oke next ya nah how do we translating pros nah ini bisa aduh ini kalian punya modul yep oke muka di modulnya aja ya jadi misalnya kita lihat paragraf 1 apa sih fungsinya nanti di translating pros itu nah di di buku ini ada ada cerita tentang Richard Richard siapa nih namanya ini tahun berapa ya 91 loh kayaknya aku aku aja belum melahir jadi ceritanya oh saya belum melahir Richard Newcourt jadi contohnya seperti itu ayo baca dulu siapa mbak Eka tadi belum kebagian membaca nih karena lagi sibuk oke oke silahkan dibaca dulu Richard Newcourt minta 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 tried to stop the cross of Richmond skating free ring in sorry he's telling himself to do without his turkey and brandy pudding pudding this christmas someone had to do something stupid because no one was talking the matter seriously he say Mr. Mekok age 51 51 and an art gallery owner has been leading a campaign to save the ring the orders in Britain yesterday several other hunger strike joint his bid to stop the close on January 5th January the ring covered from a munition factory occupies a prime style vendor tents and is to be replaced with luxury flats vendor developer London and Edinburgh trust led yesterday a spokeswoman from the liberal democrat controlled richmond council said it was discuss discussing the closer date with the developers oke perfect emm just check oke sampai sini dulu mbak ah tanah ini dulu hold 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 on space eh space pause dulu bentar ya sampai with the developers emm did you really for example understand the context of the story kira-kira sampai paragraph 3 ini tentang apa sih Richard tuh kenapa dia ngambek karena Richard kenapa Richard ini ada nih di sebelah nih sekarang masukin hari kelima mau gue makan guna menghentikan penutupan arena skating di survei jadi now into the fifth day of his hunger strike hunger strike berarti kayak dia tuh mungkuk makan to stop the closure of richmond skating ring in Surrey is stealing himself to do without his turkey and brandy pudding this Christmas mempersiapkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu tampaknya tampak apa itu kalkun kalau turki itu kalkun ayam nah disini sebenarnya kita kalian pernah baca Harry Potter gak novel Harry Potter pernah nah kalau di bahasa Inggris ini tuh namanya dia sastra lama kalau di bahasa Inggris kalau saya analisa in this module dia masih pakai sastra lama karena emang dari nanti nanti one berarti dia memang bentuk kalimat sama bahasa Inggrisnya lumayan very old sama memang diction atau pemilihan diction itu pemilihan katanya memang masih lumayan klasik jadi at that time masih ada yang namanya Inggris klasik nah sekarang di Inggris di Harry Potter first sample atau mungkin yang J.K. Rowling ya itu nulis lebih ke modern atau lebih modern nah jadi kalian mungkin bahkan me I also need really need to translate it carefully betul-betul ya untuk sastra lama seperti ini kayak Romeo and Juliet nanti kita kasih contoh Romeo and Juliet ya kayak novel nonton gak Romeo and Juliet gitu eh nonton baca novelnya nonton aja nonton apa itu Romeo and Juliet kan tahan tragedi cinta gitu kan nah itu kayak gitu Shakespeare ya makanya yang kayak yang dia tuh diceritain sampai tragedi makanya disini dia tuh menunjukkan kalau prose itu ada dalam bentuk modern ada yang bentuk sebenarnya bentuk ini jadi itu yang bisa saya tambahkan ya selainnya dari modul nah tapi disini search language yang harus di emphasize adalah reflexive tentang himself kayaknya udah dipelajarin ya di semester sebelumnya jadi ada berapa sih di modul yang menurut saya kalian kayaknya udah pelajarin jadi saya kayaknya lebih memperhatikan di penerjemahannya aja ya kan reflexive kan udah kan contohnya nih reflexive aduh reflexive brown buka di pipitnya bisa atau saya buka di ini aja ya di wait a moment I'll try to find sorry ya ini lagi reflexive reflexive itu gampang kok kalau reflexive pronoun pasti udah paham ya semuanya sepenggunanya aja ya sorry ya I'm at my friend's home jadi agak-agak ribet banyak mahasiswa no problem bisa ya mahasiswa kalau lagi libur masak-masak nah ini no problem oke ini reflexive pronoun nih I myself tapi diri saya I would like to introduce myself saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri I sometimes talk to myself saya kadang-kadang berbicara dengan diri saya sendiri gitu ya nah tapi sebenarnya ada juga beberapa situasi kalau kita menggunakan reflexive misalnya itu lebih ke emphasizing contohnya ya kayak nomor 3 we will clean the room ourselves berarti itu emphasize itu apa emphasize itu itu menegaskan ya jadi menegaskan itu saat kami akan membersihkan ruangan ini dengan apa sorry membersihkan ruangan ini sendiri gitu berarti artinya kami sendiri gitu yang akan membersihkan tapi enggak kalau diartikan ke bahasa Indonesia atau our target language itu enggak perlu diartikan diri kami sendiri kan itu agak janggal ya jadi ourselves aja jadi kita akan membersihkan ruangan ini sendiri sendiri itu maksudnya kita emphasizingnya kita nah itu salah satu contoh reflexive pronoun yang lain ada juga object of preposition when the subject and object are the same oke nah coba ayo kita baca dulu ini nomor 2 siapa nih yang yourself sama coba diartikan do you ever ask yourself this question what does it mean you ini singular ya jadi you itu bisa singular bisa plural bisa single eh single bisa sendiri bisa jama do you ever ask yourself this question always always all the time do you ever ask ini ngertiin gitu miss iya membaca terus langsung diterjemahin dulu pernahkah kamu bicara dengan eh do you ever ask tanya pada diri tentang pertanyaan ini ya every time every time every time all the time emang lo nanyain apa kak apakah saya masih waras di jasa i i kadang kan kita bilang kayak gitu am i really talk to myself atau misalnya am i is it myself kayak gitu apakah ini diri saya sendiri nah kayak gitu kan sambil bercermin gitu miss are you happy today kayak gitu berat beban gitu ya kan aduh beban gue ya lah oke ini direkam langsung yourself nomor 3 ayo tidak aku denial nomor 3 ayo ayo apa itu please take good care of yourself nah untuk kalian tolong tolong jaga dengan baik diri kamu sendiri ya diri kalian nah ini kan plural nah bedanya kan liat nih bedanya refleksif itu kalau dia singular dia pakai F kalau dia plural dia pakai V liat nih ya kan ourselves themselves yourselves nah kalau dia individual or singular dia akan pakai F myself myself yourself himself herself itself kayak gitu ya jadi please take care take good care of yourself tolong jaga baik-baik diri anda atau berhati-hati misalnya seperti itu oke number 4 he wasn't careful eh kok aku yang baca sih lanjut he wasn't careful and he hurt himself with the fly dengar dia tidak berhati-hati dan dia melukai dirinya dengan pisau wow bukan mbak kan ini namanya self harm i will not hurt myself with my but i will jump to the skyscraper bisa juga ya kalau misalnya misalnya dia cut kita juga bilang he cut himself itu bukan artinya memotong tapi he cut i will hurt myself i don't i don't cut myself i will hurt myself janganlah i will hurt i will not hurt yourself kayak gitu i am the one who hurt myself nah kayak gitu contohnya kok contohnya rada-rada galau ya lanjut she look at herself in the mirror nah tadi ya lihat dirinya the cat lick itself oke nah dan selanjutnya thank you nah itu oke next nah he was injured sebenarnya saya mau minta dia benik-benik benik-benik sendiri dimakan kali ya gak maksudnya dia tuh bersenang-senang sendiri gitu loh betul number one dia bersenang-senang tau-tau ya kali dia makan dirinya sendiri ih ngeselin ngeprank ya loh dia atau dia he was enjoying himself ini ya berarti ya betul-betul dia menikmati sendirian kesendirian kejonesannya oke lanjut deh lanjut number two it's about time we rule ourselves again ini waktunya kita ini sudah saatnya kita we rule we rule mengatur ya mengatur diri kita sendiri lagi oke atau kalau di modul itu dia artinya berperintahan tapi aku menganggap itu diartikan secara literally jadi saya bisa mengoreksi sedikit ya di buku itu maksudnya ada ada sedikit ini dia maksudnya itu memerintahkan kembali dirinya sendiri ya nomor tiga he killed the woman before hanging himself dia membunuh perempuan itu sebelum menggantung dirinya sendiri kok contohnya serem ya nomor empat he passed several decrease to enrich himself and his family artinya apa dia mengeluarkan siapa he kecil yang mana sih miss yang c nomor eh bukan nomor sih huruf nomor D D di apa C dia mengeluarkan beberapa keputusan untuk memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya iya betul sekali decrease to enrich himself secara dirinya sendiri dan keluarganya decret decret presiden itu decret 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 itu kayak decret betul keputusan decret decret kan dulu Soekarno pernah ngeluarin decret pada tanggal 5 Juli tahunnya lupa decret apakah itu lupa yang lain soalnya itu tanggal lahir gua aja ingetnya aku coba mau cek yang lain nih iii iii itu mbak endang kan gak bisa ya i e iya e di i oh jangan kita mulu yang jawab ya kita seluruh ya coba coba yang lain nanti mosan-mosan mbak ininya gak ada minum hari neng hari neng si mbak ari ya oke coba mbak ari mbak ari diam-diamnya coba ayo menjawab dulu e i atau e disleid disleid don't get themselves properly equipped iya equipped gak perlu dibaca equipped berarti pemuda 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 ini jamak ya iya betul tapi gak perlu dibilang pemuda-pemuda ya maksudnya pemuda atau anak iya pemuda plural iya e tidak mendapatkan apa sih themselves don't get themselves bisa jadi disini maknanya melengkapi atau di menjaga boleh menjaga dari mereka dengan dengan perlengkapan dengan dengan baik ya gitu atau melengkapi atau melengkapi perlengkapan mereka dengan baik nah bisa juga seperti itu ya melengkapi anak muda ini tidak melengkapi perlengkapan mereka dengan baik ya gitu nomor 7 eh oke terima kasih mbak arie masih bisa dilanjutkan bisa-bisa mereka mereka ingin improve diri mereka tentu dengan tidak merokok meningkatkan 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 sebenarnya disini bisa diartikan ya walaupun gak ada meningkatkan kualitas diri mereka kan maksudnya kalau dia ini kan improve themselves itu dalam target language kan consorts language-nya dia bisa diartikan meningkatkan diri mereka kan tapi kalau di target language kita bisa artikan kalau dia meningkatkan kualitas karena kita lihat konteksnya adalah not smoking kan berarti kualitas kesehatan kesehatan kualitas seperti itu ya thank you mbak good job mas jimmy ayo g gnh nanti mbak sini sama batun next question ayo mas jimmy can you answer they'll be able to convince themselves they can be won't back translationnya apa yuk mereka tidak akan dapat meyakinkan diri mereka bahwa mereka bisa menang lagi atau menang kembali masih bisa dilebih formal mereka tidak akan mampu untuk meyakinkan diri mereka bahwa dia atau diri mereka sendiri bisa menang kembali atau bisa dimenangkan kembali ya kan biwon itu kemarin kita belajar passive voice ya biwon itu kata kerja bentuk ke ketiga terus biwon berarti dia di menangkan kembali dimenangkan ya menangkan kembali oke H bisa lanjut lagi Miss Nimi good job she she boldly proclaim follow with herself ever dia dengan tegas atau berani menyat kembali 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 aku yang baca silahkan di dia dengan tegas mempunyai anak perempuannya yang berumur 15 bulan sebagai 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 pemuak sah dengan dirinya sebagai sebagai bupati iya aneh ya kalau dari buku ya kira-kira buku ini wajar lah bukunya kan ditulis beberapa tahun silam jadi kalau kita bisa perbaiki dia maksudnya ini she boldly proclaim dia dengan tidak malu-malu atau dengan tegas ya dengan tegas ya betul memproklamirkan anak perempuan mereka yang berusia 15 bulan sebagai penguasa yang berhak dengan ia sendiri sebagai bupatinya mungkin disini tentang kerajaan lah gitu ya di buku ini oke thank you miss jimmy oke berarti udah semua aktif ya sisa mbak sini ini mbak sini pakai dua akun is there any problem mbak fitri juga mbak atun oh iya silahkan ya next ya nah next salah satu language point yang akan kita bahas adalah pas simple tapi kayaknya kalian sudah pelajari in previous materi eh ini preview semester kan pasti tentang pas simple pas continuous juga cuma bedanya apa ya bedanya pas simple sama pas continuous coba satu orang mbak sini bisa gak karena audionya udah on oke aku lanjut ya kalau enggak nah kalau pas simple dan pas continuous itu bedanya ya yang satu kan pas sedang terjadi ini udah dijelasin sama in writing juga kan kalau pas simple pas continuous berarti dia sedang terjadi di lampu tapi itu sedang berlangsung biasanya ada dua hal yang terjadi kan nah kalau pas itu udah selesai kalau misalnya was taking kemarin sedang seperti itu nah someone had to do something stupid because no one was taking the matter seriously he said nah ada yang bisa mengertikan ini seorang tidak melakukan sesuatu yang bodoh sebab tidak seorang pun menganggap masalah serius apa sih gimana seseorang melakukan sesuatu yang bodoh karena tidak ada seseorang pun yang menganggapnya serius boleh menganggapnya serius oke thank you mbak Ari nah betul nah jadi kalau misalnya kita bingung dengan kalimat seperti ini ada yang kalimat seperti ini kita tuh lihat ininya juga oh the matter seriously oh berarti kita bisa artikan oh dia mungkin artinya menganggap gitu berarti seseorang seseorang itu mesti atau harus melakukan eh harus seseorang mesti melakukan sesuatu yang bodoh karena tidak ada satupun orang yang menganggap hal itu serius atau secara serius nah disini dia pakai head to kan berarti dia pas dari kata have kata keduanya head to was taking pada saat itu gitu jadi maksudnya itu sedang berlalu tapi pada saat ini kan eh sorry pada saat dia melakukan sesuatu itu ada hal lain terjadi makanya dia pakai pas continuous kan masih ingat kan seperti itu misalnya kemarin my mom my mom my mom was calling me when I when I called someone gitu berarti di saat saya menelpon mama saya datang sedang datang nah itu kan bedanya pas simple sama pas continuous oke alright nah kita punya punya berapa contoh she knew already she was expecting a girl coba saya artikan langsung dulu ya sebelum kita move ke karena masih ada tugas yang lainnya jadi saya coba jadi misalnya dia mengetahui dia setelah mengetahui bahwa ia mendambakan seorang anak perempuan was expecting a girl she knew already dia setelah mengetahui kalau dia mendambakan seorang anak perempuan it was exciting hal itu menyenangkan but at times I feel very compromised hal itu cukup menyenangkan atau menyenangkan tapi pada waktu aku tertentu saya akan merasa sangat kompromi kayak gitu berkompromi maksudnya the patient didn't know which they were receiving ini yang dari modul ya para pasien tidak tahu yang mana yang mereka terima I was sitting in my living room having a cup of tea when I have a terrific bank nah ini ada yang bisa mengertikan saya sedang duduk di ruang tamu dengan segelas teh saat saya mendengar terrific bank suara benturan mengerikan betul benturan yang keras atau dentuman yang keras terrific bank big bank nah ini contoh perfect post continuous perfect post continuous ketika dia menggunakan bentuk pas dan juga ada kata when nya ketika kan kita kemarin belajar when juga ya nah ini berarti setelah when dia menggunakan kata kerja kedua berarti dia pas simple ya nah itu contohnya kalau kita mau analisa nah dalam konteks terjemahan ketika kita menggunakan pas continuous kita tidak perlu mentuk kayak I was sitting saya sedang saya sedang duduk di ruang tamu saya ketika saya mendengar nah kadangkala kita juga misalnya tidak perlu menerjemahkan pas continuous dengan menggunakan semua menggunakan sedang misalnya sedang diterima apa yang mereka sedang terima gak perlu kalau misalnya C ini kayak pasien itu tidak mengetahui apa aja hal-hal yang mereka terima nah itu tidak sedang mereka terima gak perlu jadi ada sesuai konteksnya aja bagaimana caranya kita tahu kalian bisa melaraskan dengan target language oke target language itu kayak bahasa indonesianya kayak gitu apakah itu kedengeran janggal atau kedengeran cocok atau enggak pasti kita akan tahu oh iya karena itu kita udah belajar makanya kenapa ketika kita menerjemahkan kita harus punya basic bahasa indonesia yang baik karena dia udah baku berarti kalian udah tahu oh konsep yang kita terjemahkan seperti ini oke nah well satu materi dulu sebelum kita break ya nah whose whose itu apa nah di language point atau di paragraf ke enam ada kalimat ini oke siapa lagi yang belum membaca silahkan kayaknya mbak si tatun ini aktif tapi gak bisa ngomong jadi boleh saya silahkan paragraf 6 mr bushel whose son kevin is ranked 8 among British beat scatters collected 48.000 signatures on a petition to save the ring 2 years ago oke collected oke mr bushel whose son kevin is ranked 8 among British beat scatters oke mbak endang bisa diterjemahkan mr bushel yang mempunyai anak kevin memiliki ranking 8 menempati peringkat oh di peringkat peringkat 8 di antara di antara yang mengoleksi ini paragraf 6 di atas itu dia disebut kalau ada ring atau gelanggang yang ditutup gelanggang scatters kayak lapangan gitu kan untuk menyelamatkan gelanggang 2 tahun yang lalu betul oke nah disini whose son itu diartikan yang putranya ya berarti whose son whose itu salah satu bentuk kayak kalau misalnya the man who pokoknya whose sama whose yang yang whose ini artinya yang ya bukan sayang tapi yang nyata yang whosean yang putranya nah kalau yang which sama that itu dia untuk benda oke tapi kalau whose dalam bentuk objek jadi ini objek ya kalau who itu dia bentuknya misalnya Mr. Baschel who is berarti dia artinya Mr. Baschel itu yang orangnya tapi kalau dia whose dia berbentuk objek dia artinya personal pengganti kata objek yang mengartikan putranya oke nantilah kita bahas lebih jelas tentang whose kalau dalam bentuk structure artinya kalau kalian dapat whose disini artinya yang putranya oke mbak sini tadi yang baca eh mbak Neng sih eh mbak Endang yang tadi yang baca ya seperti itu ya teman-teman nah posisif itu kepunyaan yang berarti yang nah contohnya oke sebelum kita lanjut ke any or anything kita have 5 menit 5 menit break if you wanna go to toilet or doing something first you wanna you're thirsty you're hungry but in 5 minutes you can finish your food it's fine so 5 minutes break oke from now oke sorry ya kalau ribut belum 1 jam lagi belum 1 jam lagi 6 menit ya oke sudah i i i i i i